Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kaira dalam pembahasan PK Kali ini adik-adik kita akan bahas tentang perbandingan kuantitas P dengan kuantitas Ki Nah, kalau soal sudah tertara di depan adik-adik Kita mau bandingkan antara nilai P dengan nilai Ki Jadi yang kita perhatikan disini P sudah pasti nilainya 229 Sementara Ki adalah bilangan terbesar yang mungkin Berarti ini wajib kita cari Langsung saja kita lihat soalnya Jika rata-rata 20 bilangan bulat non-negatif Nah, adik-adik harus tahu dulu Bilangan bulat non-negatif itu adalah bilangan bulat seperti apa? Bilangan bulat non-negatif itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Nah, itulah bilangan bulat non-negatif Jika rata-ratanya 20 bilangan bulat non-negatif berbeda Kalau dikatakan berbeda, berarti tidak ada angka yang berulang Kalau sudah kita pakai angka 1, ya sudah Angka 1 sekali saja, gitu ya Nah, katanya rata-rata 20 bilangan adalah 20 Berarti kalau misalnya kita cari adik-adik Jumlah seluruh data, ya Jumlah seluruh data Oke, jumlah seluruh data Ini sama saja dengan 20 Dikali dengan 20 Karena ada 20 bilangan rata-ratanya 20, gitu ya Berarti totalnya sama dengan 400 Oke Lalu katanya kan mintanya bilangan terbesar Kalau diminta bilangan terbesar Berarti ada satu bilangan yang paling besar dari semuanya Maka kalau kita mau mencari bilangan terbesar Karena bilangannya ada 20 Berarti kita usahakan yang 19 lagi adalah seminim-minimnya Berarti kalau seminim-minimnya Tadi kita perhatikan disini yang paling kecil adalah bilangan 0 Berarti kita anggap aja bilangan pertama itu adalah bilangan 0 Sementara bilangan kedua adalah bilangan 1 Kemudian bilangan yang kedua adalah bilangan 2 Sorry, bilangan ketiga adalah bilangan 2 Lalu bilangan keempat adalah 3 Dan seterusnya lah nanti ini ya Sampai suku atau bilangan ke-19 Berarti ada di bilangan 18 Kenapa 18? Karena dimulai dari 0 Kemudian ditambahkan nanti dengan bilangan yang paling besar Kita gak tahu berapa bilangan yang paling besar ini Kita misalkan aja sebesar X Nah dimana totalnya harus sama dengan 400 Oke Lalu kalau kita perhatikan adik-adik Kalau kita perhatikan 0 ditambah 1, tambah 2, sampai tambah dengan 18 Ini kan deret aritmatika ya Berarti ini sama aja kita jumlahkan Menggunakan rumus deret aritmatika Dimana SN itu sama dengan N per 2 Dikali dengan suku pertama ditambah suku terakhir Nah gitu ya Nah kita perhatikan Sukunya ini ada 1, 2, 3, sampai 18 ini Ada sebanyak 19 suku Berarti ini boleh kita buat S19 Sama dengan 19 per 2 A itu adalah suku pertama Berapa suku pertamanya? Ya 0 Berarti 0 ditambah suku terakhirnya berapa? Suku terakhirnya adalah 18 Kemudian ditambahkan dengan si X Totalnya harus sama dengan 400 Gitu ya Lalu 0 ditambah dengan 18 Kan kebetulan 18 ya 18 dibagi 2 Hasilnya sama dengan 9 19 dikali 9 Itu sama aja dengan 171 Ditambahin dengan X Sama dengan 400 Oke Berapakah X nya? Berarti 400 Dikurangin dengan 171 ya Nah berapa nilainya? Nilainya sama dengan 229 Nah inilah bilangan terbesar yang kita peroleh Sekarang tinggal kita bandingkan sama si P Nilai P kan 229 Lalu bilangan terbesar itu 229 juga Maka kalau kita bandingkan ternyata nilai P sama dengan nilai K Sehingga jawabannya adalah cantik Oke Sekian dari KH Adik-adik Jangan pernah lupa Untuk like Comment Subscribe And share Kedepada teman-teman yang butuhkan ya Bye Bye